Biasanya pabrikan roda 2 membuat motor spot firing mereka berpasangan dengan motor tipe naked bike, contohnya bisa kita lihat pada yama r15 dengan fiction, atau honda cb 150r street fire dengan cbr 150r. Hal serupa juga terjadi pada kelas 250cc, misalnya ada Ninja 250 dengan Z250, atau YZFR25 dengan Yamaha MT25. Baik itu tipe naked bike ataupun spot firing, kedua jenis motor ini mempunyai karakter yang berbeda, sekaligus mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun jika dilihat dari segi kegunaan, tipe naked bike bisa dibilang mempunyai kelebihan tersendiri, karena motor jenis ini mempunyai riding position yang cenderung relax alias gak terlalu nunduk, Bodi yang lebih ringkas sehingga membuatnya lincah saat bermanuver di padatnya jalanan, dan tentunya naked bike juga lebih nyaman apabila digunakan untuk touring jarak jauh. Namun, meskipun mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan spot firing, di kelas motor 250cc, peminat naked bike justru jauh lebih sedikit, Bahkan berdasarkan data IC, catatan penjualan motor 250cc rata-rata didominasi oleh spot firing dengan angka penjualan yang selisih cukup jauh. Mahadari itu, gak heran naked bike 250cc yang beredar di Indonesia, seperti Z250, MT25, Z250SL, dan lain-lain, unitnya agak jarang terlihat di jalanan ketimbang versi spot firingnya. Lantas, kenapa naked bike 250cc ini kurang dimenati oleh konsumen? Padahal, kalau bergaca pada naked bike 150cc, catatan penjualannya selisih gak terlalu jauh dengan versi spot firingnya, dan bahkan, dulu naked bike 150cc ini sempat menjadi motor favorit yang laris manis di pasaran. Saking sedikitnya peminat naked bike 250cc ini, pabrikan Kawasaki yang dikenal sebagai pemain senior di kelas 250cc pun, saat ini, enggan menjual kembali naked bike 250cc, dan pada akhir tahun 2018 lalu, mereka memutuskan untuk mendiskontinue dua jagoannya, yaitu Z250 dan Z250SL. Tak sampai di situ saja, bahkan pabrikan sekelas Honda yang biasanya gak pernah mau kalah dalam berbagai persaingan, sampai sekarang masih mikir dua kali untuk ikutan terjun di segmen ini. Di Indonesia sendiri, pasar motor sport beberapa tahun terakhir memang sedang mengalami penurunan drastis jika dibandingkan 7-10 tahun yang lalu. Apalagi, untuk naked bike 250cc, segmen ini terbilang sangat suram, mengingat hampir semua pabrikan yang bermain di kelas ini tidak ada yang benar-benar sukses. Konsumen motor 250cc di Indonesia, sebagian besar lebih memilih tipe spot firing, pasalnya motor spot firing terkesan lebih keren, mengingat tampilan desainnya yang dianggap mirip seperti motor balap, yang digunakan pada kejualaan WSBK ataupun MotoGP. Jadi, buat para penggemar kedua ajang balap ini, pastinya spot firing menjadi motor pilihan utama ketimbang tipe naked bike. Selain itu, riding position sporty serta aerodinamica firing yang mendukung stabilitas saat motor dipacu dalam kecepatan tinggi merupakan faktor pendukung lain yang membuat kenapa motor spot firing 250cc dinilai lebih layak dan sepadan dengan harganya yang mahal. Di sisi lain, mempunyai sebuah motor spot firing adalah sebuah kebanggaan karena image spot firing 250cc identik dengan sebuah mugi ataupun motor mahal, sedangkan untuk naked bike 250cc belum tentu dikira sebagai motor mahal, dan terkadang di mata orang awam justru seringkali dianggap sebagai fiction modif. Alasan berikutnya adalah harga naked bike 250cc second yang menggiurkan. Naked bike 250cc sendiri sebenarnya sudah cukup lama beredar di Indonesia, dan segmen ini dulunya diawali oleh Suzuki pada tahun 90-an akhir dengan menghadirkan Thunder 250. Kemudian, di susul Inajuma 250 pada tahun 2012 berlanjut oleh Kawasaki Z250, Z250SL, KTM DUP 250, Yamaha MT25, dan lain-lain. Naked bike 250cc second yang beredar di pasaran saat ini kebanyakan sudah berusia 5 tahun atau lebih, sehingga harga yang dibanderol pun mengalami penurunan signifikan. Jika dibandingkan dengan naked bike yang masih dijual oleh pabrikan dalam kondisi baru, misalnya ada Yamaha MT25 model 2023 yang dibanderol Rp 57 jutaan, maka harga second naked bike 250cc ini rata-rata dibanderol mulai dari harga Rp 20-40 jutaan, tergantung kondisi barang. Berkat selisih harganya yang terpaut lumayan jauh dari kondisi barunya, hal inilah yang mungkin menyebabkan kenapa penggemar naked bike 250cc lebih tertarik membeli unit second yang beredar di pasaran, ketimbang harus membeli unit baru dengan harga yang jauh lebih mahal. Alasan lain yang membuat naked bike 250cc lebih jarang dipilih adalah karena jalanan yang semakin macet seiring bertambahnya pengguna kendaraan. Kondisi jalan yang macet menyebabkan naked bike 250cc, bukan lagi jenis kendaraan efektif yang bisa diandalkan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Pasalnya naked bike 250cc mempunyai bobot lebih berat, konsumsi BPM lebih boros, serta kondisi mesin yang mudah panas apabila dipakai di kemacetan. Bagi penggemar motor kopling, mungkin alternatif pilihan yang masih cukup bersahabat untuk digunakan sebagai motor harian adalah memakai motor 150cc. Atau jika diberi pilihan lain, maka pengguna motor harian mungkin akan lebih memilih skuter Matic yang lebih praktis. Lagipula jika kurang puas dengan performa skuter Matic biasa, saat ini juga sudah tersedia beberapa alternatif pilihan maksi skuter 250cc, seperti Yamaha X-Mac atau Honda Forsa 250, yang menawarkan nilai fungsi lebih, kepraktisan berkendara, serta tingkat kenyamanan yang berbeda dibandingkan Naked Bike 250cc. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!